Saya ingin membuatkan sebuah permainan, mau tidak? Dalam hitung tiga, tolong tundukkan kepala Anda, saya minta itu saja. Dan tidak ada yang berbicara lagi. Sebentar saja, setuju? Satu, dua, tiga, tundukkan kepala Anda. Berhenti Anda ngobrol, berhenti Anda ngomong dengan orang di sebelah Anda. Sejenak saja, sebentar saja. Hari ini saya ingin Anda menghadirkan wajah perempuan mulia bernama Bunda, bernama Ibu, bernama Mama, ke tempat ini sekarang. Wajah yang mungkin pagi tadi Anda tidak sempat cium tangannya. Wajah yang pagi tadi mungkin Anda sempat membentaknya. Wajah yang malam tadi, tanpa Anda sadari, mengambil selimut yang jatuh ke lantai, kemudian menyelimutkan Anda kembali dan membelai kepala Anda. Sembari berdoa pada Tuhan, ya Allah. Tolong jaga anak saya, ya Allah. Sambil berderai rumah tadi, ya. Dia selimutkan Anda, dia belai wajah Anda tanpa Anda sadari. Hadirkan seorang perempuan mulia ini, yang sembilan bulan Anda berada dalam kandungannya. Yang sembilan bulan Anda menghisap darahnya. Yang sembilan bulan Anda buat dia sakit, berjalan sakit, duduk tidak enak, bahkan tidur pun tiada jaya. Ketika akan melahirkan Anda, beliau harus bertaruh nyawa antara hidup dan mati. Darah, keringat, air mata, bercampur menjadi satu mengeringi kelahiran Anda ke dunia. Ketika Anda lahir dengan selamat, satu persatu jari jemari Anda dielus, dibelai ibu, dibelai mama, dibelai bunda. Sembari terus berdoa pada Tuhan, ya Allah. Panjangkan umur Anda, hamba, ya Allah. Ketika malam tiba, sang ibu tidak tidur sepanjang malam. Beliau tidak rela. Andai kata satu ekor nyamuk pun menggigit tubuh Anda. Malamnya yang panjang berlalu, sering tetesan air matanya terus berdoa pada Tuhan untuk Anda. Terkadang lebih banyak nama Anda yang disebut dalam doanya dipanding dengan untuk keselamatannya sendiri. Kadang dia sakit di pinggang, ngilu di bahu, tidak dihiraukannya. Agar bisa melihat Anda tidur dengan jejak sepanjang malam. Ketika di hujung malam Anda terbangun, Anda tahu siapa yang mengambil Anda. Anda tahu siapa yang menimang Anda sembari bacakan dasar warga kecuali ibu Anda. Salatullah. Meskipun penat dibangun, meskipun badan terhuyung-huyung, meskipun ngantuk begitu berat, tapi yang sang anak, dan itu adalah diri Anda. Terus ditimang, sampai Anda kembali tertidur dengan jejak. Sampai kembali diambilkan selimut yang hangat. Tidurlah, anak. Ketika pagi tiba, seorang bunda, seorang ibu bangga sekali mengenalkan Anda pada tetangga Anda. Bangga sekali. Inilah anak saya. Inilah anak saya. Bangga sekali. Ketika dulu Anda sudah mulai makan nasi, Anda tahu siapa yang paling banyak menyuapi Anda. Anda tahu berapa butir, berapa ribu nasi yang sudah masuk ke mulut Anda. Dan Anda tahu, setiap swab nasi yang masuk ke mulut selalu ada doa. Ya Allah, sehatkan Anda, Ya Allah. Panjangkan umurnya. Anda bisa sehat hari ini, bisa sampai ke sekolah hari ini. Itu karena doa-doa yang dipanjarkan ibu Anda. Bertahun-tahun yang lalu. Ketika Anda berjalan, mulai diajak berjalan. Selangkah, dua langkah. Di langkah keempat Anda terjatuh. Apa? Anda tahu apa yang dilakukan ibu? Ibu is teris. Ibu berteriak. Anakku maafkan ibu. Nah, berteriak. Hanya karena sedikit saja lalai. Melihat Anda. Dan hari ini sudah berapa lama kita lalai menjaga ibu kita. Sudah berapa lama perintahnya tidak kita lakukan. Sudah berapa banyak luka yang kita gulis di hatinya. Kemudian ketika masuk usia sekolah, mudah-mudahan Anda masih bisa mengingat itu. Mudah-mudahan masih segar tali mengatakan Anda. Ketika dulu akan masuk SD, akan masuk sekolah, seorang pria bernama ayah, bernama papa, bernama bapak, atau apapun panggilan kesayangan Anda pada pria hebat itu. Arus banting tulang siang dan malam. Pergi pagi, pulang malam. Terkadang dalam mencari nafkah buat Anda. Dia rela diharik orang, dibentak orang. Terkadang agar Anda punya sepatu yang bagus seperti anak orang lain, punya seragam seperti anak orang lain, dia rela berhutang pada orang lain. Dia rela malu pada orang lain. Untuk apa? Agar anaknya yang didoakan siang dan malam bisa menjadi orang hidupnya. Bisa menjadi sukses dalam hidupnya. Dan hari ini sudah berapa kali Anda melawan pada pria hebat itu. Sudah berapa kali Anda tidak melaksanakan perintahnya. Sudah berapa kali. Astagfirullahaladzim. Berbanyak istifahat anak-anak semua. Kita banyak dosa pada orang-orang hebat itu. Sebelum ada orang yang menancapkan bendera koding tepat di depan rumah Anda. Sebelum ada banyak orang berbondong-bondong berpakaian hitam-hita menuju rumah Anda. Bisa jadi peristiwa itu akan terjadi hari ini. pulang Anda sekolah dan disaksikan orang banyak di rumah Anda. Ngebayangkan rumah tempat Anda dibesarkan oleh kedua orang itu Anda. Banyak orang yang datang ke sana. Tangga Anda. Kalib kerabat Anda. Dan bisa jadi di tengah rumah itu Anda tidak lagi disambut oleh siapaan lembut nak. Sudah pulang nak. Tapi bisa jadi siang ini Anda disambut di rumah oleh sesuatu tubuh yang sudah kaku dingin membisuk. Dan tubuh itu adalah ibu Anda. Ibu yang Anda tidak sempat minta maaf. Ibu yang malam tadi Anda harding. Anda buka tahapil penutup hatianya. Anda goncang-goncangkan tubuhnya. Anda panggil ibu mama. Tapi sudah dingin. Sudah kaku. Sebelum itu terjadi. Maka siapapun hari ini ingin Allah muliakan hidupnya. Ingin Allah sukseskan dalam karirnya. Tolong muliakanlah kedua orang tua Anda. Beritahu Allah. Bu walidah walidah ini. Masuhutullah suhtil walidah ini. Tidak akan ada anak yang sukses dalam hidupnya tanpa hidup kedua orang tua Anda. Maka kalau Anda ingin sukses berhasil di MTSN 5 Agam ini. Ingin berhasil mencapai apa yang Anda mimpikan. Maka tolong rubahlah hidup Anda hari ini. Dengan cara memuliakan kedua orang tua Anda. InsyaAllah Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala akan memuliakan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.